selamat menikmati terkhusus dari virus corona yang wabah di dunia mudah-mudahan para ahli segera menemukan vaksinnya ataupun gimana cara menangani dan korbannya jangan nambah lagi dan vaksin-vaksinnya segera sembuh nah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait tema tentang evaluasi perkembangan sosio-emosional anak usia dini jadi secara garis besar kita akan membahas dua hal ya perkembangan sosio-emosional anak usia dini lalu evaluasi gimana sih kita melakukan assessment terhadap perkembangan sosio-emosional anak nah perkembangan sosio-emosional anak itu sendiri secara rikas bisa terbagi atau di kesempatan kali ini ya akan dijelaskan yang pertama terkait sama perkembangan emosi lalu perkembangan sosial dan kemudian perkembangan moral untuk nanti perkembangan moral saya tidak selaskan secara panjang lebar atau mungkin hanya saya singgung sedikit saja ya nah segera itu butuh kupasan tersendiri nah perkembangan emosional itu nanti terkait sama kelepatan lalu perkembangan sosial ini terkait sama pengetahuan konvensional bagaimana si anak memahami ya aturan-aturan, perilaku atau konvensi disini menunjukkan konvensional bukan beratulawannya modern tapi terkait sama konvensi atau kesepakatan atau aturan yang tidak tertulis gitu kemudian perkembangan prososial terkait sama bagaimana si anak berinteraksi dan kemudian istilahnya apa ya ya melakukan sesuatu buat orang lain atau disini prososialatnya membantu orang lainnya lalu kemudian perkembangan moral nah perkembangan emosi emosi anak ini anak sebenarnya memang lahir itu sudah dengan emosi ya nah kata emosi ini saya tegakkan kan kita kadang cenderung istilahnya kalau bilang aku lagi emosi berarti itu kan menunjukkan dia lagi marah ya tapi kata emosi dalam perkembangan emosi disini emosi itu berarti perasaan ya artinya bisa senang bisa sedih gitu kan nah setiap orang atau bayi lahir itu sudah memiliki emosi begitu sedih ataupun senang ya nyatanya bayi itu kan bisa nangis gitu kan ya tersenyum atau bahkan takut ataupun khawatir nah sebenarnya ada buku khusus itu ya yang kemudian mengupas tentang jenis tangisan anak dan kemudian emosinya jadi kalau misalnya ternyata itu menurut ahli ya kalau misalnya anak itu memang sedih ataupun takut itu tangisannya itu berbeda ya ini saya kira menarik ya walaupun saya tidak bisa jelaskan secara detail disini sepertinya memang butuh khas yang tersendiri atau butuh pasangan tersendiri tetapi pada intinya adalah berarti emosi itu memang sudah berkembang ya sejak anak bahkan sebelum lahir juga sebenarnya kalau di observasi anak itu kan kalau di observasi di dalam ada yang seolah-olah tersenyum nah itu menunjukkan bahwa memang sebenarnya emosinya sudah berkembang nah perkembangan emosi ini nanti akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya anak-anak akan belajar dari mengamati ya dari yang pertama sekalipun ya mengamati kemudian menunggu yang lebih tinggi lagi kan nanti meneladani pertama banget adalah anak itu belajar emosi dari kelekatan ototisme dari bunding jadi siapa itu dari orang yang memang paling dekat dengan dia jadi kelakatan ini menunjukkan kekuatan emosi ya kasih sayang di dalamnya ada kasih sayang di dalamnya ada kedekatan fisik nah sebagaimana kita tahu misalnya secara umum kan anak lahir terus kemudian dia banyak berinteraksi dengan ibunya ya nah disitulah terjalin hubungan emosi ketika kemudian kata telah si ibunya ini jauh dari dia akan ada muncul emosi atau perasaan tertentu kata telah misalnya si anak butuh sesuatu sedangkan ibunya belum merespon nah disinilah disilahnya apa ya sangat tampak terima kasih emosi nah terus kemudian kelekatan ini juga memberikan rasa aman dan menjadi modal bagi anak untuk melakukan eksplorasi lingkungan dengan percaya diri jadi kekuatan dari bonding dengan kata telah ibu ataupun orang tua itu memberikan rasa aman artinya apa kalau kita tidur misalnya menurut ya nanti akan ada ya misalnya di perkembangan psikososial itu tahapannya usia-usia di ya 0 sampai 2 tahun ya ketika memang kebutuhan utama anak itu dari ibu ketika kemudian kebutuhan anak-anak butuh sesuatu dari ibunya dan kemudian segera dikenuhi dia akan belajar yang namanya keras bahwa lingkungannya itu ada buat dia membantu dia mensupport dia dan kemudian itu menemukan rasa aman bahwa lingkungan itu aman loh buat dia nah itu penjelasannya seperti itu nah ketika kemudian anak memiliki rasa aman maka dia akan dengan dalam tanda putih ya laluasa akan eksplorasi akan muncul percaya diri dengan lingkungan ya dia mungkin kata-kata lah ini melihat ini melihat itu percaya diri gitu anaknya artinya apa jadi kalau kita mau cermati katakan misalnya ada anak-anak TK yang dia itu katakanlah tanpa enggak percaya diri atau kemudian menyendiri barangkali ya barangkali kita bisa tahu nih problemnya atau masalahnya ya anak ini enggak punya bondeng dengan orang tua enggak ada rasa aman gitu memang studi menunjukkan misalnya setelahnya apa ya ya anak lahir dan kemudian dia tidak diasuh oleh orang tuanya sendiri karena mungkin aktivitas atau tuntutan pekerjaan ya sehingga kemudian harus ditikipkan seperti itu atau kemudian berganti-ganti pengasuh sehingga tidak ada kelekatan maka disitu muncul rasa tidak aman bisa aja seperti itu karena studinya menunjukkan ya walaupun bisa aja mungkin karena ada faktor-faktor yang lain itu tidak terjadi pada anak tapi umumnya adalah ketika kemudian berganti-ganti pengasuh yang kemudian itu tidak menjawab kebutuhan anak tapi anak merasa tidak aman gitu tidak dan kemudian berkembangan jadi rasa tidak percaya nah kelekatan itu bisa terjadi antara anak dengan pengasuh anak dengan teman anak dengan diri artinya apa kita akhirnya bisa memahami kalau misalnya ada anak-anak yang boleh dibilang kalau sama ibunya itu lengket banget nah itu kita sering temui hal-hal seperti itu kok ini lengketnya sama ibunya sampai ditinggal kemahaman aja tidak bisa itu menunjukkan bahwa dia punya bunting yang lekat yang kuat sama ibunya sebenarnya tidak bagus juga kalau kemudian terlalu kuat yang sampai dalam tanggap itu dependen ya tergantung sama orang tua nanti akan terkembang jadi dependen nah penting juga buat kemudian artinya lekat tetapi tetap ada rasa aman bahwa walaupun jauh ibu itu ada buat dia nah ini memang seni ya bagaimana kemudian nanti interaksi anak dengan orang tua gitu gimana sih melolah hubungan sehingga hubungan yang terjadi antara anak dan orang itu memang hubungan yang aman dalam arti apa dekat dia ada anak jauh anak menurut bahwa ibu sama perkembangan kognitif yang kita bahas sebelumnya nah kelekatan bisa aja itu terjadi enggak sama ibu bisa aja mungkin sama ayahnya karena berinteraksi dan bisa menyewa pengguna dari anak atau bisa aja ya pokoknya sama orang yang dekat dia pengasuh dia bisa aja seperti itu ya maka kita bisa temukan kasus-kasus dimana misalnya ketika lebaran banyak ibu rumah tangga yang kesulitan di dalam mengasuh anak karena rewang dia atau yang biasa mengasuh atau pengasuh itu pulang campur karena anaknya sudah memiliki attachment keukatan yang kuat dengan pengasuh sehingga sama ibunya rakyat gimana gitu ya itu realitas seperti itu atau nanti bisa aja itu berkembang kelekatan ini kalau kemudian itu berikutnya bisa ke temannya terus pokoknya itu ada kasus dimana bukan kasus sebenarnya ya intinya adalah problem orang tua ini karena anaknya itu dari kelas TKS di barengan terus sampai kemudian kelas 4 masih barengan satu meja kalau kemudian di bisa itu enggak mau ini kan menunjukkan kelekatan ataupun investment yang kuat terus kemudian ada juga itu yang kelekatan sama gurunya jadi kalau naik dari TK terus kemudian SD anaknya enggak mau kenapa bisa sama gurunya kelekatan kelekatan seperti artinya apa itu menunjukkan bahwa ya kelekatannya kuat dalam arti berarti kematangan emosi amannya memang belum ya ini soal kematangan emosi kita kita sembuh kita masih berjalan baik nah berikut ini adalah terkait sama sejumlah situasi yang mungkin terjadi di sekolah misalnya anak minta ditungguin orang tuanya bahkan sampai orang tuanya masuk tolas terutama yang tau-tau orang tuanya itu bersekolah kalau orang tuanya punya waktu tidak masalah kalau orang tuanya tidak punya waktu itu satu tanda sendiri nah kita bakal sebagai guru mesti memahami yang memang kematangan anak secara emosional masih belum sekaligus itu berarti kok nungguinnya yang minta nungguin itu ibunya terus berarti kelekatannya memang kuat sama ibunya nah maka hal apa yang kemudian bisa dilakukan ya bertahap ya secara bertahap awalnya mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan nungguinnya di dalam kelas nemeni terus kemudian berikut-berikutnya ditunggunya di luar lalu berikut-berikutnya ya ini sudah sudah bisa ditinggal sendiri memang harus bertahap disini karena memang sebenarnya anak belajar untuk memahami bahwa oh orang tua gak ada disitu gak ada dekat dia itu sebenarnya orang tua masih ada untuk dia berikutnya anak tidak mau masuk sekolah ada juga terutama yang direkam misalnya anaknya gak mau masuk sekolah gitu setelah kita cek eh ternyata temen yang dia biasanya diajak main itu gak masuk ya mungkin temennya itu karena sakit beberapa hari gitu kan sehingga kemudian harusnya gak masuk tapi si anak ini ya rasanya kan gak punya temen yang dekat sama dia gitu sehingga kemudian ya ikut-ikutan gak masuk nah kita bisa memahami sebenarnya kotakan si anak ini sehingga caranya gimana ya tinggal kemudian ajak datangin lah bareng-bareng dengan temen-temen terus kemudian ajak buat masuk lagi ya yang melakukan pendekatan ya si temen yang dikat atau kemudian tadi saya sempat singgung anak tidak masuk karena apa karena gurunya ganti nah inilah penting untuk kemudian istilahnya apa ya ya perlu kemudian diatur katanya rolling ada guru walaupun masalahnya memang ada wali tapi ada nih jangan sampai kemudian anak itu hanya senang pada satu aja dan senangnya itu tidak sehat dalam hati atau kalau ditinggal itu nangis kalau sama yang lain itu tidak mau nah ini penting memang untuk diperhatikan lagi-lagi memang unik ya untuk perkembangan emosi masing-masing anak punya tahapan sendiri punya tingkat kematangan sendiri dan kita mestilah untuk memantau perkembangan emosi nah berikutnya terkait sama apa ini ya watak ataupun tempramen watak ataupun tempramen lumayan di dalam hubungan sosial anak ada tiga jenis ada yang disebut dengan anak yang muda anak yang sulit ada anak yang lambat memanas kalau anak yang muda itu ya dia tenang enjoy bermain pokoknya itu ganti-ganti temen mau ganti ini tetap oke makannya mudah terus bawaannya itu gembira sama siapa aja ya tidak masalah itu anak yang muda nah ada juga kebalikannya itu anak sulit makannya sulit tidurnya sulit kadang mudah emosi gembiranya itu perlu usah keras untuk membuat dia gembira dan sensibil ada juga yang lambat memanas ini artinya diantara keduanya ya padang untuk seneng atau kalau seneng yang gak benar banget sedih yang gak benar banget gitu nah tempramen anak ataupun wata anak ini kita perlu sehingga kemudian di dalam kita bermain ataupun pembelajaran kita bisa bisa pahami anak kok anak ini kok diem aja sih ya mungkin karena memang wataknya anak ini ambil sulit maka usahakan aktivitas aktivitas yang memang bisa mengakum dia kalau makanya apa dia memancing buat dia ini harus ekstra atau kata-kata ketika di bagi kelompok yang baru dia anak sulit saatnya sudah langsung mimbrum masih masih anten masih ini ya sebenarnya soal apa namanya kita memahami ini tipe anak sehingga kemudian pentingnya adalah kita membuat treatment ataupun membuat kalau di tk kan berarti atau kita orang berarti stimulasi atau permainan yang memang benar-benar bisa mengakomodasi watak ataupun karakter anak atau tempran kalau anak muda sebenarnya enggak masalah pokoknya dia enjoy aja tenang terus kemudian main juga langsung bisa include makan nah berikutnya nah berikutnya terkait sama konsep diri dan herga diri jadi konsep diri ini meliputi kesadaran diri mulai dari seorang yang merasa merasa diri merasa sesuatu yang lain tidak sama dengan orang lain atau bukan yang lain terus kemudian pengenalan diri gambaran mental tentang diri seseorang ini usia 18 bulan sampai 2 tahun anak sudah mengenali bayangan dalam sermin atau seseorang dalam foto jadi itu menunjukkan bahwa dia sudah punya konsep diri dia sadar jadi untuk konsep diri dia sadar bahwa dia tidak sama dengan yang lain lain dia itu individu yang sendiri ketika kemudian dia cermin oh itu aku itu jadi pengenalan diri sampai kemudian pengertian diri disini anak juga memahami atau memulai menunjukkan bahwa dia itu memang akan punya semacam apa ya dia bisa melabeli diri dia sendiri menunjuk diri dia sendiri saya ini cantik atau saya ini tajim nah itu pengertian diri kemudian harga diri ini harga diri berkait sama hasil dari evaluasi berhadap aspek aspek nah ini penting di dalam perkembangan anak anak dia akan disinggung terkait sama perkembangan psikosial nah berikutnya itu terkait sama perkembangan sosial dimana ini berhubungan dengan konvensir sosial pengetahuan tentang aturan sosial boleh dan tidak boleh ini merupakan hasil belajar dari lingkungan nah ini perkembangan sosial ini sebenarnya sangat berkaitan dengan perkembangan moral dari Colbert ataupun PASI di Colbert itu misalnya kenapa anak melakukan sesuatu melakukan karena argumentasinya adalah kalau dia melakukan itu dapat sesuatu dapat reward kalau dia tidak melakukan atau kalau dia akan melakukan dia akan dapat panisme nah yang tetap panisme itu dia tidak melakuin berarti tidak tulis atau anak melakukan sesuatu karena tanda ingin dibilang sebagai anak perkembangan yang itu berarti sudah menurutkan bahwa anak memahami bahwa di lingkungan ada semacam aturan aturan garus maka misalnya permainan permainan terkait sama yang interaksi sama orang lain itu penting banget untuk melatih perkembangan anak misalnya kayak akon selain kemudian itu melatih perkembangan motorik terus kemudian bahas itu kan sosial karena harus menunggu giliran itu kan pelajaran sosial bahwa ternyata itu ada aturannya ternyata itu ada giliran mesti saling gantian itu bagian dari treatment untuk melatih perkembangan sosial misalnya permainan tradisional itu banyak kayak yang lompat yang tiapan kotak lompat itu kan ada kalau misalnya saya lempar dan keluar dari kotak itu berarti saya berhenti menurut orang lain itu kan selain kemudian melatih perkembangan motorik asal yang lompat juga kemudian perkembangan perasalan anda komunikasi itu ada perkembangan itu siap ada aturan aturan yang kemudian anak harus lakukan itu menjadi model bagi anak di dalam interaksi yang nanti yang terlalu selanjutnya terus kemudian top sosial kemampuan berinteraksi melupakan empati dan membantu orang lain anak belajar dari meniru dan beri sotok berlaku prososial ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan orang tua anak kok baik banget sama temannya orang tuanya orang tua itu biasa ngasih sesuatu ke orang lain selain boleh dibilang ya pinggang tangan lah sehingga kemudian anaknya seperti itu nah berikutnya terkait sama perkembangan perkembangan psikososial nah perkembangan psikososial ini menurut erik-erik semua pertama enggak semua saya selaskan karena ya ada yang sudah untuk orang remaja atau siwasa ini kita patah sampai usia pk tidak trust mistrust percaya dan curiga ini penting banget untuk kita pahami terutama usia-usia awal anak belajar anak trust percaya dan curiga jelasannya seperti ini ketika kemudian anak usia-usia awal dan semeluruh kebutuhan yang diperlukan oleh orang wajah atau usia maka respon yang diberikan itu akan membangun trust kepercayaan dalam diri anak bahwa lingkungan itu ada buat dia bahwa dia itu aman karena ada orang-orang yang mengemasi support ke dia dan ini nanti akan menjadi modal di capai ketika kemudian anak muda curiga terus merasa biarannya bisa kemudian bukan masalahnya di fase-fase awal mungkin anak membutuhkan sesuatu tetapi yang menghadiri dia bukan orang tuanya bukan ibunya mungkin yang lain sehingga kemudian dia tidak merasa aman nah berikutnya adalah autonomy versus same dog autonomy versus malu atau kaki-lagi ini ketika anak sudah mengembangkan bahasa sudah mulai berbicara terus kemudian dia kan ingin explore ke lingkungan dia mencoba untuk memegang sesuatu yang ini itu explore lingkungan ketika kemudian orang tua kata telah memberikan batasan yang ketat ke dia maka yang terjadi adalah lalu ataupun raku-raju jadi kita bisa tahini kalau kemudian anak ini kalau kemalu raku-raju karena banyak instruksi dalam warning semacam warning dalam kekembangan ini tidak boleh itu tidak boleh dan seterusnya sehingga kemudian otonomi anak rasa prakarsa atau istilahnya apa ya otonomi ya dia ingin wakuan sendiri itu dia harus didorong ke orang harus diinginkan nah ini terjadi ilmi ada yang saya dari saya seorang ibu yang biayanya anaknya usianya ya SD kelas 6 ya sampai bimu karena anak ini ketika kamu mau sekolah dimana bimu tidak terserah bimbalah terus kemudian ketika kamu aku lesin dia terserah bimbalah semua terserah bimbalah apa yang terjadi karena ketika ukurannya adalah semua bimbalah ketika anak coba melakukan sesuatu itu tidak bagus ini tidak sesuatu emang tinggal tapi tidak maka anak sudah coba pakai baju yang dianyikan itu tidak bagus semua sehingga kemudian ya otonomi anak ini tidak muncul terjadi malu rafi ini ini penting buat kita menunjukkan inisiatifnya tetapi kita orang tua kadang terkena rasa khawatir misalnya anak 6 15 orang tua kita khawatir belasnya itu jatuh lalu kemudian kita marah-marah itu akan menimbulkan inisiatif anak sehingga kemudian anak-anak harus disuruh-suruh padahal sebenarnya khawatir kita tinggal kita sampaikan kita minimal tangan bahwa kamu mestilah hati-hati yang pedang yang kencang biar tidak disatuh artinya apa ketika kemudian anak sudah punya durungan untuk pemahaman sesuatu kita mesti cermati betul jangan mudah untuk kemudian kata-kala mengatakan jangan tidak pulih ataupun larang-larang kita mesti istilahnya apa ya sadarinya dari kita apa yang sebenarnya membuat kita menahan untuk kemudian untuk PM 80 waktu sehingga kemudian bisa saja berkembang kalau kita sama itu kok ini orang dewasa tidak punya inisiatif kok mesti disuruh-suruh bisa jadi sebenarnya peraturnya memang di tahapan perkembangan awal ketika anak sedang masa-masanya tumbuh inisiatif dia ingin melakukan sesuatu secara mandiri jangan explore lingkungan orang-orang sekitar dia mencoba untuk menangkap dia tidak menambilkan kesempatan disini terjadi masalah ketimbang kemudian dianggap salah kemudian industri versus inferiority nah ini masa-masa sebenarnya masa Islam TK ataupun SD ini masa dimana akan sangat penting untuk menghasilkan sesuatu atau karya yang itu akan membuat dia merasa memiliki sesuatu yang spesial dalam maka sangat penting agar anak memiliki percaya diri ya il support buatlah anak memiliki karya aprezi hasil setidaknya apapun itu yang itu menunjukkan bahwa oh kamu bisa guna kamu bagus kamu jadi itu akan menjadi modal dia untuk membangun percaya diri sehingga kalau kemudian ada orang-orang yang tidak besar tapi merasa rendah diri inferior bisa saja sejumlah di masa-masa industri dia yang mestinya dia itu membongan fondasi karya sesuatu yang yang terlalu spesial mencerminkan diri dia hasil karya dia dia tidak lakukan itu atau dia atau orang-orang di sekitar dia tidak ngasih itu berikutnya adalah lalu bagaimana ataupun apa saja yang perlu untuk kita istilahnya kita ases kita evaluasi di perkembangan sosio emosional anak anak ada cukup banyak dan sebenarnya memang kita menggunakan semacam indikator dari perkembangan usia 0 sampai 4 bulan 4 sampai 8 bulan terus masih cukup saja untuk saya jelaskan tapi nanti saya bisa kasih menunjukkan nanti bisa saya tulis di kolom deskripsi nah lalu cara melakukan evaluasinya seperti apa ada sesungguh cara yang bisa kita gunakan di dalam kelas list log hatinya apa isinya informasi masing-masing anak jadi anak itu boleh di dalam lihat terus kemudian rektatif jurnal pencatatan dalam diari anak ada yang sifatnya memang diari masing-masing anak itu melibatkan situasi kecegian reaksi anak kalau reflektif jurnal itu menurut si kelas tapi apanya kelihatan dia seperti apa oh tadi anaknya hari ini dia menangis oh anaknya tadi membantu para kalau catatan anegot ini kita catatannya lebih detail lagi situasinya seperti apa reaksi apa semacam istilahnya apa kita benar-benar tahu di situasi kondisi anak yang itu nanti akan menjadi semacam informasi buat kita oh memang anaknya perkembangan masih seperti ini karena pas kejadian seperti ini seperti ini terus kemudian ada checklist kaftar indikator yang diukur seperti tadi yang sebelumnya 3 set secara pandang itu ada semacam oh kalau usia 0 sampai 8 bulan itu ini itu sebagai indikator tinggal dicapulit saja ada atau enggak sih terus berikutnya perhitungan frekuensi observasi jumlah perilaku kalau misalnya kita ingin menegaskan bahwa oh dia ini emosinya belum maktan ya kita harus dukung dengan situasi yang lain bukan hanya satu situasi dan kemudian observasinya berapa bisa kita lakukan atau jumlahnya kok dia setiap hari melakukan seperti ini setiap hari menunjukkan frekuensi yang dia lakukan secara perbulan ini setiap hari masih ditungguin oleh orang tua dia atau dia itu nangis setiap kali dan tentu nangis terus kemudian wancara menggali informasi bisa melalui orang tua ataupun juga melalui anak kalau anak berarti misalnya anak sedang katakanlah ini rame-rame main selok gitu ya kenapa saya ngelego ya terus sebenarnya temen yang minta tapi kok dia gak ngasih ya kan bisa dihitung kok kamu gak ngasih itu kan soal argumentasi moralnya atau perilaku sosialnya atau kemudian bisa jika tanya orang tua karena bisa jajah mungkin di sekolah perilakunya gak muncul tapi ketika di setting di rumah dia muncul gimana sih kalau dia di rumah dia itu berburu makanan misalnya nah skala penilaian bisa aja dengan menggunakan skala ya atau kemudian hasil karya dokumentasi foto ataupun laporan psikologis bisa digunakan untuk kemudian menjadi bahan evaluasi pertambangan sosial emosional anak jadi misalnya hasil karya bisa tinggupin kalau gambar gambarnya seperti apa atau dokumentasi ataupun view dokumentasi katakanlah ya ada satu misalnya pas dia otom main masuk kotor kok menunjukin itu atau kemudian laporan psikologis juga di kemudian itu semuanya diintegrasi terus kemudian dibuat laporan secara memilah datanya tentu datanya yang didukung satu sama lain kok datanya ini enggak mencukupi berarti datanya kurang kuat tadi nah saya kira itu dari saya mudah-mudahan bermanfaat nanti akan saya sharekan referensinya di kolom deskripsi dan juga ketika butuh informasi ataupun penjelasan nanti kita bisa sharing saya kira cukup sekian dari saya mudah-mudahan memberikan kemanfaatan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi dikatakan kemanf kemanf